Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita agak jauh ya, jadi komunikasi agak susah Memang kalau tinggal berjauhan, LDR itu mengkomunikasi agak susah Harus kenceng-kenceng ngomongnya begitu Tapi gak apa-apa, Bambis, apapun yang terjadi Saya tetap hadir di sini, dan saya ada di pojokan ini Untuk membahas berita-berita hot di luar sana Baik dari dunia nyata maupun dari dunia bayang Menguak yang tersirat dari yang tersurat Apa yang tersurat? Yang tersurat ini adalah postingannya si Harini Aku suka sama captionnya, captionnya bunyinya adalah Karena kau mencintaiku Ya, because you love me, alias karena kau mencintaiku Tetapi kemudian yang muncul adalah hati warna ungu Ya, dari rena barang Eh, kenapa hatinya warna ungu sih? Hatinya dari terong-terongan ya Kan ada warna pink, ada warna merah, ada warna kuning Kenapa yang dipilih warna ungu gitu ya? Tapi itu membuat kehebohan netizen Dan semakin menguatkan dugaan memang ada apa-apa Dan akan terjadi apa-apa pada bulan Februari nanti Tapi memang dibalik semua ini Yang menarik itu adalah membaca komen-komen netizen Apa yang dilakukan oleh netizen? Renoma gak ngomong, cuma ngasih heart doang Tapi netizen-netizen kemudian ramai-ramai ikut memberikan hati warna ungu Kamu juga kirim, kamu udah kirim juga hati warna ungu Di Instagram siapa ngirimnya? Oh, aku juga ngirim lah kalau gitu Oke, iseng ya kan, iseng Tapi ada yang lucu lagi, ada yang lucu Ada yang komen di Instagramnya Reno ya Ini ada yang curhat di Instagramnya Reno Barak Dia bilang begini nih, ini nih, aduh ini gong banget ya Aku bacain ya Bang, Bang Reno Barak, ngapain sih si Inces ngeblok gue Padahal cuma bilang, cantikan Mbak Luna Kalau gak meat gitu aja baper amat Aku sampe bingung, make up itu apa? Make up itu ya, ternyata make up ya Kalau gak make up Gete aja baper amat Iya, iya dong Mbak, iya masa dibilangin cantikan Luna Maya kalau gak make up gimana sih? Nah ini pertanyaan juga yang paling penting Sebenernya gak make up siapa? Luna Maya atau Inces? Itu kan yang bertanyaan Itu cantikan siapa kalau kayak gitu? Cantikan siapa? Luna Waduh Aduh Mbak Netizen ya Kalau anda di blog itu mungkin anda gak salah Mungkin anda bener juga Tapi aku gak tau Tapi ya pasti aku juga gak suka kalau dibilang kayak gitu dibanding-bandingin ya Pedih lah aku Oke baiklah lanjut Kita yang berikut ya Yang berikut kita beralih ke Surabaya ya Kalau ini adalah hasil kiriman handphone ya Ini handphone yang membuat video Vanessa Angel itu kan dari Senin memang ada di Surabaya Karena dia lapor ya lapor ke Polda Jatim Terkait statusnya waktu itu sebagai seksi korban Kemudian di hari Rabu harus lapor lagi Tapi itu terkait dengan statusnya sebagai tersangka Nah di sela-sela itu akhirnya Vanessa berhasil bertemu dengan tante dari ibunya Jadi dari keluarga ibunya yang sudah terpisah 18 tahun yang lalu Setau saya sejak ibunda Vanessa meninggal dunia Memang silaturahmi antara keluarga ibunya Begitu ya dengan Vanessa Angel yang masih 10 tahun ini memang terputus Begitu jadi bukan Vanessa yang memutus hubungan Kalau gak salah begitu Coba kita lihat seperti apa pertemuan mereka berikutnya Terima kasih 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 Tidak Terima kasih. Begitu, jadi memang ada hikmahnya ya. Dengan adanya kasus ini akhirnya Vanessa bisa bertemu dengan keluarga dari pihak ibunya. Setelah 18 tahun itu emang gak ketemu karena memang Vanessa gak tahu kontek-kontekannya. Begitu informasi yang saya dapatkan. Sekian dan kita lanjut ke berita selanjutnya. Kembali dari CCIC. Apa itu sih katanya? Aduh lupa aku, besok ulangan ya. Cybercrime Investigation Center. Ya ini dari CCIC Jatim ya. Bahwa ada lagi nih yang datang untuk memenuhi panggilan di preksa yaitu inisialnya RF. Ini adalah pemain sinetron ya. Kamu udah tahu? Jangan disebut orang itu masih Indonesia kok kamu sebut namanya ya. Ini juga menarik begitu ya. Ada komen-komen bahwa ini nih yang kemarin dijemput naik motor gitu. Jadi ada tuh videonya di CCIC ya kayaknya ngantar surat naik motor. Lagunya dong. Hattori Hattori Ninja Hattori gitu ya. Aku gak tahu itu Ninja Hattori itu kode juga atau bukan. Aku gak tahu ya. Oke coba kita lihat seperti apa dari Instagramnya CCIC Jatim. Situasinya pribadi. Ya ya ya. Aku ketawa. Eh aku ketawa bukan apa-apa. Karena komen etisien aku. Hah gitu doang videonya. Itu yang kita namakan sebagai tersirat. Tersirat ya. Tersirat. Karena kan gak jelas. Itu sebenarnya lagi ngapain ya kan. Dipanggil itu karena apa ya kan. Saksi-saksi kasus apa. Tapi emang agak serem kalau kasusnya kayak gitu ya. Nanti kita coba tanya sama diri. Ada apa sih sebenarnya ya. Dan kepada yang lainnya juga kita tanya. Supaya jelas gitu ya. Kalau boleh asik. Oke next yang berikut. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini adalah Ustadz Maulana. Berikut profilnya. Muhammad Nur Maulana atau Ustadz Maulana. Kelahiran ujung pandang 20 September 1974. Mengawali karir sebagai guru agama Islam di sebuah SD dan pondok pesantren. Namanya mulai dikenal dengan gaya ceramahnya yang khas. Jemaah. Jemaah. Oh Jemaah. Alhamdulillah. Setelah 15 tahun menunggu 8 Agustus 2008. Ustadz Maulana akhirnya menikahi Nuralia Ibnu Hajar. Atau yang biasa dipanggil Umi Naura. Dari pernikahan tersebut Ustadz Maulana dan Umi Naura dikarunai 4 orang anak. 20 Januari 2019. Nuralia meninggal dunia akibat kanker usus selama 7 tahun. Dan baru diketahui September 2018. Kabar ini pertama kali diketahui lewat postingan Ustadz Maulana di akun Instagramnya. Kemudian banyak artis yang memposting berita duka tersebut. Sampai sekarang Ustadz Maulana juga masih memposting kebersamaannya dengan almarhum istrinya. Seperti apa cerita perjuangan Ustadz Maulana saat menemani istrinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pak Ustadz, terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak kembali. Turut berduka ya Pak Ustadz. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua media. Semua yang ikut berduka. Sampai tiap malam ribuan yang hadir. Masih terus mengirimkan bahwa ya untuk almarhum. Pak Ustadz ini pasti sesuatu perubahan yang berat banget. Pak Ustadz apalagi selama ini juga LDR gitu hubungannya jauh. Sebenarnya LDRnya kan hanya sekedar LDR aja. Tapi sebenarnya kita tuh dekat. Karena alhamdulillah pagi, siam, malam selalu telepon-teleponan. Terus lihat-lihat anak-anak. Lihat kegiatannya mereka semua. Jadi seakan dekat sebenarnya. Seakan dekat karena komunikasi. Dan pada saat almarhumah menghembuskan nafas terakhir itu Pak Ustadz lagi ada di... Sebenarnya gini. Proses berpulanya ke Rahmatullah. Alhamdulillah doa saya diijabah. Supaya bisa berada di sisinya. Sebenarnya di hari Jumat itu saya berangkat ke Langkat. Karena Langkat ada acara Sabtunya. Tapi setelah tablik, aku langsung balik ke Makassar. Sabtu sorenya itu Umi Nora masuk rumah sakit. Dan arusnya saya harus menghadiri acara di pesantren yang 6 jam dari Makassar. Jadi saya tiba, arusnya langsung. Tapi karena Umi Nora sudah masuk rumah sakit. Tapi sebenarnya masuk rumah sakitnya itu justru aku malah bersyukur. Kenapa? Karena insya Allah hari Senin akan saya bawa ke Penan. Untuk berobat hari Senin. Jadi saya bilang, tidak apa-apa, dimasukin rumah sakit saja dulu. Supaya diimpus, diberikan kekuatan. Supaya nanti arusnya itu kuat untuk dibawa. Jadi atas persetujuan aku juga masuk rumah sakit. Terus? Sampai di Makassar jam 10 malam. Umi Nora kan maghribnya. Menjelang maghrib masuk rumah sakit. Jam 10 malam aku tiba di Makassar. Aku langsung masuk ke rumah sakit ketemu dokter. Terus lihat dia, bahwa ini kankernya ini sudah menjalankan paru-paru. Sehingga harus mengeluarkan cairan yang ada di paru-paru. Dan aku ikutin. Sampai dioperasi pun. Aku ada di sampingnya. Pegang dia terus, almarhumah. Sampai selesai dioperasi. Operasi kecil untuk mengeluarkan cairan. Jam 1 saya tinggalkan untuk memenuhi undangan besok pagi. Tapi perjalanan jam 3 subuh itu di perjalanan, 6 jam perjalanan. Separuh perjalanan aku langsung balik lagi. Karena ada telepon dari rumah sakit. Bahwa ini Umi makin gawat. Jadi aku pulang. Tiba di rumah sakit subuh itu. Langsung mandi dulu. Bersih, ganti baju. Terus salat subuh. Terus dampingi dari subuh itu sampai jam 5 sore. Jam 5 sore beliau mengembuskan nafas terakhir. Lewat. Jadi ada di sampingnya. Dan ada di sampingnya. Karena memang saya berkata, saya akan berada di sisinya. Karena kemungkinan besar, istilah saya akan berpulang ke Rahmatullah. Jam 5 sore lewat atau jam 5 subuh. Aku sudah ada piling gitu. Sudah ada piling. Sudah ada piling. Sempat komunikasi terakhir. Komunikasi terakhir, selalu tersenyum. Dan beliau mengikhlaskan saya untuk melakukan kegiatan. Itu. Komunikasi terakhir, dia bilang, ditelepon. Kakak, kalau datang ke Makassar. Tidak usah menemui saya. Karena anak-anak pun katanya dibawa, maaf, di rumah saudara. Karena beliau mau sendiri. Beliau mau sendiri? Mau sendiri. Dan? Habis, tapi keinginan, itu aku tidak punya. Aku langsung ketemu, karena sudah di rumah sakit. Tapi Almarumah juga sempat 6 bulan itu memilih tidak dirawat. Itu betul, Kak Almarumah? Itu betul. Itu betul banget. Apa pertimbangan? Pertimbangan, ketika sakit dari mulai drop itu Ramadhan. Harusnya Ramadhan bersama saya di Jakarta, untuk menampingi saya selama Ramadhan. Tapi, mulai drop, drop, drop. Saya bilang, ini harus dibawa ke rumah sakit ini. Jadi, tanggal, di bulan September, tanggal 18, Minora, ada kakak saya yang keras, harus bawa rumah sakit. Dan ketahuanlah. Bahwa Almarumah memiliki penyakit kanker usus, yang diperkirakan oleh dokter sudah 7 tahun. Dan baru ketahuan. Itu juga pasti saat yang berat. Dan berat, dan um Minora harus diputuskan, maaf. Dibuatkan jalan keluar. Dan um Minora nggak mau, karena anak-anak masih kecil. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Dan semua kami kalau tidur, pasti satu tempat tidur. Satu tempat tidur. Kami tidak pernah pisah kalau tidur. Dimanapun. Maaf, nginap dimanapun, kami tidak pernah pisah berlima. Satu tempat tidur, meskipun tempat tidurnya kecil, kami selalu berlima. Eh, maaf, bernam. Semua berpegangan. Jadi itu pertimbangan Almarumah waktu itu, karena masih ingin tidur bersama dengan anak-anak. Ya, dan tidak mau anak-anak menjauh, karena disebabkan adanya itu. Jadi keputusannya kita ikutin maunya, untuk berobat alternatif saja. Masih juga berat buat Pak Ustadz untuk menerima keputusan Almarumah? Berat. Salah-salah dibiarkan juga akan menjalar kemana-mana. Makanya saya berputus. Ayo ke rumah sakit, ke rumah sakit di mana saja. Pilih rumah sakitnya. Dan dia pegang tangan saya, aku mau tapi jangan sampai kakak minjem-minjem, karena saya tidak mau kakak pinjem. Tidak. Rumah yang dijual kalau perlu. Apapun yang kita punya, jual demi kesehatan kamu. Tapi, ya, keputusan Senin sebelum meninggal, Senin itu dia minta, masukkan anak ke rumah sakit. Oh, Alhamdulillah. Saya bersyukur. Jadi saya sudah urus semua tiket PP, tiket berangkat, hotel, rumah sakit, dokter, dan semuanya. Ini kehilangannya sangat berat, karena Pak Ustadz kan juga, apa ya, jalan perjalanan ketemu sama Almarumah ini juga, menunggu 15 tahun gitu. Curi-curi pandang jauh. Iya. Saya waktu itu di pesantren, cuma bilang gini, aku suka kamu, karena kita anak pesantren, jadi tidak ada pacaran. Kalau aku bercodoh, kita ketemu. Dan setelah itu, saya sibuk berdakwah, beliunya sibuk mengajar, 14 tahun lalu ketemu komitmen buat menikah tahun depan. Berarti 15 tahun, baru kembali. Baru kembali. Dan menikah 10 tahun, 5 bulan, untungnya saya tidak pernah marahan, tidak pernah, tidak pernah marah sama istri saya. Tidak pernah? Tidak pernah. Dalam hal itu menjalin hubungan yang tidak disesali karena banyak terbaik. Tidak, karena rumah tangga kami, Alhamdulillah, tidak ada bertengkar, tidak ada marah, saya tidak pernah marah sama istri. Tapi jika ada yang masih bisa dilakukan oleh Pak Ustadz gitu, Pak Ustadz sebenarnya masih ingin melakukan apa untuk membahagiakan? Membuatkan rumah yang bagus buat istri saya. Karena istri saya, minta bangunkan aku rumah yang bagus, karena rumah kami kan sempit, kecil. Iya. Tapi kan kita lagi bangun masjid, selesai dulu. Iya. Ya jual-jual semua emasnya buat masjid. Saldo rekening sudah dihabiskan semua, tidak apa-apa bagus. Karena insya Allah, saya bilang tahun depan baru kita bangun. Jadi itu yang belum kesempat. Itu yang membuat saya, saya cuma bilang gini, kita buat istana aja di surga ya, tidak usah di dunia, kalau memang tidak sempat. Itu sempat kata-kata itu keluar dari mulut saya. Dia cuma tersenyum, iya ya kak, menin di akhirat aja kita bangun rumah di surga. Lalu anak-anak bagaimana? Ini ada foto-foto yang diunggah oleh ibu Dian Ros gitu ya, bahwa anak-anak masih tidur di samping, lama rumah saat sudah dihafankan. Waktu mayat sudah hadir di rumah, karena aku bilang gini, malam bawa anak-anak ke rumah sakit, kemungkinan subuh imunya meninggal, karena kami kan selalu tidur bareng semua. Malam ini malam terakhir, saya bilang gitu. Tapi jam lima kan tuh, sudah berpulang ke rahmatullah. Sampai di rumah, anak-anak pada datang, mayat hadir, aku langsung bilang sama anak-anak, nak, Umi sudah ke surga. Terus di ngajiin lah. Orang pada ngaji, ataman kuran malam itu. Saya lihat anak cowok saya lagi mengintip-ngintip. Saya bilang, mau tidur sama mama lagi? Mau. Dia langsung aku gendong, terus tidur di sampingnya mamanya, terus dia peluk mamanya. Terus spontan aku panggil yang lain-lainnya untuk tidur bareng. Jadi kita berenam satu tempat tidur, itu tidur di situ. Karena, dari Sabtu, Ahad, saya memang kurang tidur, tidak tidur. Jadi, baru dapat tidur di situ sedikit. Itu pun sedikit. Dalam tidur itu masih terbayang, Umi ingat. Sampai sekarang, saya merasa, Umi Nara belum berpulang ke Rahmatullah. Karena sempat tadi subuh, jam 12 malam, sebelum ke program Islam Betinda, saya terbangun, karena ke bawah suara anak, yang memanggil-manggil, abah-abah-abah, terus saya, kelihatan repot ya. Tapi saya tidak pernah merasa terbebani dengan anak-anak, karena sudah terbiasa. Kalau saya pulang ke Makassar, anak-anak, ke saya semua, Uminya Nara, istirahat. Saya buatin susu, saya buat, pokoknya saya semua. Siapin aja bajunya, sama gantikan. Saya siapin antar ke sekolah, kalau saya ada di Makassar. Jadi, kasih giliran buat saya. Jadi itu, jadi saya sudah terbiasa dengan kerepotan itu. Dan sekarang, Uminya sudah tidak ada. Ya. Pak Ustadz di sini, anak-anak di sana. Ya. Itu tentu adalah perubahan baru yang harus dihadapi oleh Pak Ustadz. Gimana menyikapinya? Saya, di malam ke-7, semalam, dua malam yang lalu, saya sudah putuskan, bahwa anak-anak tetap di Makassar. Tetap di Makassar. Dan, ada pun empat orang anak, tetap di sekolah di sana, di Makassar. Dengan pembagian tugas, saya, bagian kesehatan ini, bagian agamanya ini, bagian pendidikannya ini, bagian keuangannya ini, bagian keamanannya ini, bagian urusan dalam rumah ini, bagian kebutuhan di luar rumah. Jadi, ada tujuh tugas saya bagikan. Kepada anak-anak? Kepada orang-orang yang ada di. Ada yang membantu. Neneknya, kakeknya, tantenya, tantenya, omnya, besan saya, besan saya. Tujuh orang, pakai tugas semua. Insya Allah. Insya Allah. Membantu. Membantu karena, saya bilang, saya akan pasang CCTV. CCTV yang bisa konek dengan handphone, supaya saya lihat, di ruang tamu, tempat mereka belajar dan mengaji, di ruang tengah, buat mereka makan dan bermain, dan tempat tidur. Jadi, aku akan buat ini. Insya Allah. Pantau terus. Supaya bisa fokus. Kita lihat lagi seperti apa, suasana pemakaman almarhumah, Umi Naura, yang dihadiri oleh banyak sekali orang-orang, dan ada banyak sekali bantuan juga yang diberikan. Luar biasa. Kemudahan yang diberikan pada saat pemakaman almarhumah. Kita lihat yang terjadi. selamat menikmati. Apa yang paling dirasakan perubahan yang terasa sekali, Pak Ustaz? Anak-anak sih sebenarnya. Kalau saya kan, Alhamdulillah, kita banyak baca di kitab, di hadis, di ayat tentang menghadapi ujian. Ada ujian dihadapi dengan marah, dengan sabar, tingkatannya ridho, dan tingkatan yang terakhir adalah syukur. Jadi kita harus menghadapi tahap ini. Apakah aku berada di tahap marah, sabar, ridho, atau syukur? Maka saya berusaha untuk bagaimana bisa menerima kenyataan, takdir Allah, yang sebenarnya betul, yang dipikirkan itu adalah anak sebenarnya. Dimana mereka sampai sekarang masih bertanya, sampai semalam aja masih bertanya, yang si kecil, Mama lama ya? Tidak pulang-pulang. Kita sudah sampaikan bahwa Mama sudah di sorga, Mama sudah sama Allah, tapi tetap anak-anak, utamanya sekecil, Mas Cita, itu masih bertanya, Mama lama pulangnya, justru yang ketiga yang cowok, nanyain gini, kita akan beli kucing ya Abah, sepeda dimainin, iya boleh. Saya bilang, nanti ke Makassar baru beli kucing, kalau beli sekarang, siapa yang rawat? Dia bilang, oh kalau begitu nanti Mama hidup, baru kita beli kucing. Waduh, ini anak, sudah dijelasin, tapi belum paham-paham. Umur berapa? Umur lima tahun, dan yang tiga tahun tadi. Yang tiga tahun. Kalau umur yang tujuh dan sembilan, masih sudah mengerti. Insya Allah, saya rasa sudah mulai paham, dan mengerti, bahwa yang meninggal itu, tidak akan balik. Maka, saya menyimpan di momori mereka, mulai dari dimandikan, dikapani, disalati, dikuburkan, mereka harus lihat ibunya, lihat uminya. Sehingga, kesannya, dia tidak mempersalahkan saya nanti. Alhamdulillah, selama tujuh malam itu, kita ta'ziah, tujuh malam itu, saya, bukan bertausiah, tapi ada ustadz yang hadir, yang bertausiah, saya sendiri, hanya menyampaikan, kisah, kisah cinta saya bersama Uminora, sampai akhir akhir, selama tujuh malam berturut-turut, kisah itu disambung, bersambung, sampai tujuh malam. Alhamdulillah, sudah dibukukan. Sudah dibukukan, kisah cinta. Supaya, anak ada kenangan tersendiri, buat ibunya. Dan, saya berusaha untuk membuat dua buku, satu buku buat kisah kami, satu buku buat, khusus Uminora, kesan-kesan orang terhadap Uminora. Oke. Karena, saya tidak bisa pikir, ribuan orang untuk hadir. Benarkah, Umi itu, dikasih uang sebetulnya untuk berobat, tapi malah digunakan untuk memberangkatkan umur orang-orang? Betul, itu betul. Alhamdulillah, maaf, saya baru tahu jumlanya, ketika mertua saya bilang, di hari ke-7, itu 500 lebih, 500 juta lebih, yang digunakan untuk memberangkatkan orang umroh. Itu, itu sebenarnya Pak Ustaz kasih untuk berobat, sebetulnya? sebenarnya buat dia, tapi dia kumpulin, buat bayarin orang berangkat umroh. Karena permintaannya, Abah, saya mau berangkat. Jadi, ini kan, maaf, bulan November mereka berangkat semua. Ada 40 orang. Yang 10 orang itu nebeng, yang 30 itu yang dibayarin semua. Hutu tidak, tidak ada. Semua diberangkatkan. Apa yang membuat Umi terdorong untuk memberangkatkan umroh orang? Padahal di saat itu sudah sakit, pakai kursi roda. Kenapa? Pernah cerita? Dia merasa beban tersendiri, melihat orang-orang, yang korban-korban itu, yang trepol, yang tidak bisa berangkat. Dia kumpulin itu, yang tidak berangkat itu, Abah, berangkatin semua. Saya bilang, berangkatin aja, tidak apa-apa. Ayo, tidak apa-apa. Jadi, seperti ada janji yang diturunkan. ada janji. Bahkan ada beberapa lagi, seandainya trepol yang kita tempat di daftar itu, bisa memuat 50-60. Mungkin 50-60 kita berangkatkan. Cuma, trepol itu hanya sanggup memberangkatkan 30. 30 orang. Tapi ada lagi tambahan 10 yang ikut. Jadi, sekiranya, saya bilang seandainya kita dapat kota 40-50, kita berangkatin semua orang. Jadi, ini masih akan berlanjut? Akan berlanjut. Karena memang kami, Alhamdulillah, kalau ada rezeki, disisikan buat orang-orang, untuk diberangkatkan umroh, yang neto benenya, ingin berangkat, tapi tidak ada kemampuan. Pak Ustadz masih akan membangunkan rumah? Masih, masih. Ini masih. Jadi, rumah, rumah kami ke bocor-bocor, kena hujan, itu akan dibaikin. Tapi mintanya Minanora, buatin dulu buat anak-anak. Jadi, saya buatin buat anak-anak. Jadi, ini Januari itu minta, eh, akhir Desember, dia bilang, Abah, bangunkan aku rumahnya buat anak-anak. Januari saya bilang, tanggal 1 saya sudah mulai. Jadi, ini sementara pengerjaan. Sesuai mana-mana semuanya, saya lakukan. Pak Ustadz, boleh sesuatu cerita? Apa sih yang perlu diwaspadai? Ini kan penyakit yang baru diketahui sesudah 7 tahun. Sebenarnya apa sih Pak Ustadz yang harus diwaspadai? Mungkin kita semua ini harus nantiasa periksa ya. Sedantiasa ke rumah sakit. Tanda-tandanya apa Pak? Ada tak Pak Ustadz? Tanda-tandanya lemes, malas bergerak. Mohon maaf Um Minora, waktu hidupnya, kami suka candain, kalau antara Senin itu, Senin itu hari aku bersama anak-anak untuk antar ke sekolah, jemput lagi ke sekolah. Jadi, kegiatan saya hari Senin cuma itu. Malamnya berangkat ke Jakarta. Sabtu, Ahad, pasti kebersamaan bermain. Tapi Senin itu, kita selalu bercanda. Pulang sekolah. Nih, Nora, Umi lagi ngapain? Aira, Umi lagi ngapain? Anwar, Umi lagi ngapain? Mereka menjawab, Umi lagi tidur. Oh, Umi itu kan tidur. Padahal tidurnya itu adalah bagaimana beliau bersabar atas penyakitnya. Jadi, sudah merasa sakit? Sudah merasa sakit. Jadi, kalau Anda merasa lelah, periksa dulu ke dokter. Segera, begitu ya. Baik. Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah cering cerita. Mudah-mudahan selalu dikuatkan. Eh, buku saya di sini ya. Apa, Pak Ustadz? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada. Mana kameranya? Buat semuanya, terima kasih banyak atas dukungannya, perhatiannya, yang jauh-jauh dari Jakarta, Surabaya, Banjarmas, hingga, pokoknya, Balipapan pada terbang semua ke Makassar. Dan semua masyarakat Makassar, sekitarnya, Keubatin Gua, Jidne Ponto, Toraja, pada datang semua untuk belakang. Sampai tujuh malamnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semuanya itu adalah bentuk bagaimana mereka menghibur saya. Terima kasih banyak, saya tidak bisa membalas. Terima kasih juga atas sharing ceritanya, Pak Ustadz. Sesudah ini, kita masih ada tamu lagi, kita dengar seperti apa kisahnya. Berikut kita lihat peruh kita. Rikiram Dhani Ompong, julukannya ini diberikan oleh Almarhum Olga Siaputra. Berawal dari penonton bayaran, Ompong diminta menggantikan asisten Bili Siaputra yang sedang cuti hingga menjadi asisten pribadi Bili sampai sekarang. Kehidupan Ompong berubah drastis. Dikabarkan, kini gaji Ompong 10 sampai 15 juta per bulan sudah mempunyai rumah, mobil, juga sering berpergian ke luar negeri dan punya acara TV sendiri. Bicara soal hubungan Bili dan Hilda, Ompong mengaku setuju dengan keduanya dan melihat bahwa Hilda baik untuk Bili. Bagaimana perjalanan karir Ompong dari penonton bayaran hingga menjadi asisten artis? Dan seperti apa kehidupan Ompong setelah menjadi asisten Bili Siaputra? Saksikan kisah selengkapnya yang di Rumpi, No Secret. Tunggu, 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 sebelah-sebelah. Halo, halo. Halo, segedean. Nah, halo, Karo. Tas kamu apa? Tas kamu coba lihat sini. Wah, berat loh ini. Ini berat loh ini. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku sering melihat kamu, tapi hari ini kamu jadi bintang tamu aku ya. Tunggu, Karo. Special buat Karo. Padahal biasanya kamu dudukkan di sebelah sana ya. Tunggu. Ada cerita apa kenapa aku harus mau wawancara Riki Ompong ya sebenarnya ya. Dan kenapa ini tasnya bergetar-getar. Saya buka dulu ya. Boleh. Isinya apa dan kemana-mana tetap di Rumpi. Oh, secret. Sampai jumpa. Bambil itu. Hai.